Bila sampai di Jakarta tuh, first thing first, saya nampak, wuih, maju juga ya. Ya, dikirain old gitu ya. Gedung-gedungnya tinggi ya. Terkejut. Ini dimana nih? Maka di Korea ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi semuanya. Welcome back to our podcast by Sing. Hai Sobat Bio, kami lagi. Dan disini saya bersama Alia. Dan disini kami bersama dengan tamu jauh-jauh dari Malaysia. So, mari kita bakal nyampai-nyampai nih. Teman-teman semua, karena kemarin hari kita tamu dari Indonesia, dari Jepang, dan dari sekarang, dari Malaysia. Dan kita kedatangan mas mbak yang ganteng dan cantik ini. Maybe boleh perkenalan dulu, teman-teman. Jadi Aiman, mula dulu. Oke, salam perkenalan. Nama saya Muhammad Aiman. Dan saya merupakan presiden pada sekretariat biososiety di Universiti Science Malaysia. Dan juga? Saya Iwani Maisara binti Lorisam. Pengarah projek bagi program lawatan kami ke Senior Biotrope Indonesia ini. So, jadi kami, saya lah. Saya pelajar tahun tiga. Major bioteknologi dan minor psikologi. Ah, I see. Oke, berarti di sini biososiety, ini ketua biososiety, ini ketua untuk projek ini. Mungkin boleh dicerita sedikit biososiety itu apa dan program ini apanya. Oke, biososiety ini merupakan persatuan di mana kami mengutamakan pelajar biologi dari Fakultas Science Biologi di Universiti Science Malaysia. So, kami ini membuat setiap tahun kami ada event dan projek yang kami akan buat bersama-sama dengan pelajar-pelajar biologi. Semestinya undergraduate lah. Dan salah satunya adalah program yang di bawah pimpinan Iwani. Ibu Iwani, boleh dijelasin? Oke, jadi dalam biososiety ini akan ada banyak program atau event lah. Contohnya, untuk interview ini, so salah satunya merupakan program saya iaitu InterUniversity BioLink. Jadi, InterUniversity BioLink ini merupakan program tahunan di bawah portfolio akademik. Jadi, kami akan melakukan lawatan ke universiti lain dan specifically ataupun khususnya ke Fakulti Biologi lah untuk bertukar-tukar maklumat dengan mahasiswa biologi di Fakulti tersebut. Dan seterusnya, mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam lah tentang biologi. Oh, oke. Berarti kegiatan tahunan ya? Ya. Tahun lalu di mana tuh kalau boleh tahu? Tahun lalu di Walaylak Universiti Thailand. Oh, Thailand. Jadi, memang tiap tahun jalan-jalan ya? Aduh, sorry. Untuk lima tahun pertama, kami buat di dalam universiti dalam Malaysia saja. Tahun ke-5 itu, tahun ke-5 dan ke-6 itu kami adakan di Thailand. Jadi, kali ini kali ke-7, pertama kali di Indonesia. Indonesia, oke. Berarti Indonesia khususnya berarti IPB? Ya, juga biotrop lah. Ah, iya. Biotrop IPB untuk mahasiswanya ya? Berarti besok ya? Ya, besok. Oke. Jadi, boleh tahu nggak first impression nih? Kan baru pertama kali ke Indonesia juga, katanya. First impression Indonesia tuh, oh gini, gimana sih tanggapan untuk Indonesia tuh? Oke, Aiman dulu lah. Oke, so at first, bila sampai di Jakarta tuh, first thing first, saya nampak, woy. Maju juga ya. Kan dikirain old gitu ya. Ya, gedung-gedungnya tinggi ya. Tinggi. Terkejut. Wah, ini dimana nih? Maka di Korea ke? And then, pertama kali kami ke Tamlin City ya. Itu banyak gedung-gedung jualan baju. Baju, tas. Beli-beli. Beli nggak? Ya, beli baju apa? Batik. Baju-batik ya. Wajib. Wajib-wajib, betul-betul. Lepas tu, ke Biotrop sampai di sini ke Bogor. Ya, macam mana? Dia cuaca dia amat sejuk. Sejuk ya. Sejuk ya, nyaman. Ya, ya, ya. Dan sedap. Dan juga ke Biotrop juga, suasana dia macam very-very, orang kata apa? Healing. Healing, ya. Ya, healing. Ya, healing. Ya. Mungkin banyak hutan ke apa-apa tapi sangat menyeronokkan lah. Ya, kayak healing, kayak liburan, kayak vacation gitu ya. Ya, betul. Oke, berarti kalau di Malaysia berarti? Kalau di Malaysia itu, walaupun di bandar, dia masih bising gitu ya. Walaupun tiada macek, tiada apa-apa tapi bunyi kenderaan, bunyi airplane. Tapi kalau macet, macetan Indonesia ya? Ya, macet. Oke, dari Aiman seperti itu. Kalau dari Iwani, gimana? Oke, kalau dari saya, first time sampai di Jakarta itu, saya dapat rasa vibe dia sama seperti Kuala Lumpur, Malaysia. Ha, sama lah basically ada bangunan tinggi-tinggi, ada shopping mall, tempat-tempat shopping apa semua. Tapi lepas itu, bila bergerak ke Bogor, saya dapat rasa, oh vibe, environment di Jakarta dengan Bogor itu sangat berbeza. Di Bogor, sebab time itu kami sampai, sudah hujan kan? Ya. Sudah hujan semua. So, rasa nyaman, rasa aman. Ya, nyaman dan aman. Aman dan ramai berbanding Jakarta. So, rasa macam, walaupun jalan dia, kedai-kedai dia meriah dan buka kan? Tapi rasa macam, dia macam mana? Rasa tenang. Ha, rasa tenang begitu. Memang sangat berbeza lah dari Jakarta. Ya, tidak terlalu bising, tidak terlalu panjang. Ya, dan dia juga dikelilingi tumbuh-tumbuhan kan? So, rasa macam, nyaman lah memang. Kita dapat darunya segar. Ya, sama nanti IPB juga kayak gini. Banyak hutan, banyak seperti itu. Mau pindah ke Bogor? Boleh fikirkan dulu. Oke. Sebelumnya, teman-teman itu, tahu gak sih siamnya biotrop itu apa? Atau kayak kampus kah? Atau apakah? Biotrop in your mind itu apa? Biotrop, in at first, yang saya tahu. Biotrop itu seperti tempat research lah, research dan development. Dan mostly saya tengok, mostly adalah internship ya? Internship kawasan. Kalau di USM itu, ada gak tempat? Dia lebih kepada kuliah lah, untuk bagi pembelajaran kepada pelajar kan? Ya, ya, ya. Di sini lebih kepada pekerjaan? Ya, pekerjaan dan juga kerja-kerja dalam amal. Peneliti banget lah, pokoknya. Kalau dari Yohani, sama? Ya, sama seperti Aiman. Pada mulanya, saya macam, ini universiti ke? Sebab dia lah dilengkapi dengan pelbagai fasiliti. Itu kan? Tapi boleh tengok balik, oh bukan. Macam research center. Research center, ya betul-betul. Biotrop research center dari 11 negara gitu ya. Dan kebetulan salah satu governing board members kita adalah Bapak Amir. Mungkin sebab itu beliau mengarahkan ke sini juga kali ya. Karena sangat related banget ya, biodiversity, biology, seperti itu. Ya, untuk jadwal nih, jadwal kalian kan 4 hari di sini ya. 4 hari di Indonesia. Boleh diseritain gak? Hari pertama itu ngapain? Hari kedua? Hari ketiga? Mungkin tuh, di sini ada sobat bio. Sobat bio want to know about your day. Daily agenda. So hari pertama which is semalam. Ya. So kami sampai di airport. First things first, kita pergi ke Jakarta dulu lah kan. Sebab dah berdekatan dengan airport. So pusing-pusing di Jakarta. So pusing-pusing. Berjalan-jalan di Jakarta. Jadi sampai ke petang. Ke petang tu baru bergerak ke Bogor. Itu pun mengambil masa, makan masa perjalanan yang agak lama juga lah kan. Dan kami pun ada berhenti untuk dinner dan sebagainya. Semalam baru sampai. Jadi first day tu basically macam perjalanan. Perjalanan. Habis masa dalam perjalanan sahaja. Kami tak dapat nak explore Bogor dengan lebih mendalam lah. Jadi hari ni hari kedua baru dapat mulakan aktiviti di Biotrop. Jadi tadi kami ada opening ceremony kan bersama pihak-pihak Biotrop. Kampus tour. Ada lab tour dan juga dapat interact dengan magang lah. Ya, internship student dari Biotrop. Jadi dapatlah berinteraksi. Hari ni baru dapat rasa semua benda tu. Kemudian tadi pun kita dah ke Kebun Raya Bogor dan Museum Zoology. Jadi itu pun dah tambah lagi input dan pengalaman di Bogor. Dua hari lumayan ya. Hari pertama jalan-jalan full. Hari kedua explore Bogor. Besok kalau bawa tahu nih besok tuh apa ini? Dari agendanya, rencananya besok tuh apa? Besok kita ke IPB. Ya, IPB. Awal pagi. Pas itu kita akan... Adakan opening ceremony juga lah. Sama seperti di Biotrop tadi. Sama masih student di IPB. Ya, tapi kali ini bersama student IPB. Dan kami juga akan lakukan student sharing session. Sharing session. Sharing session. Major meeting. Jadi kalau tadi kebanyakannya kami yang menyampaikan kepada pelajar kan. Jadi pada esok lebih berfokus pada pecarah lah. Pecarah yang akan mengenalkan USM kepada mereka. Ah, I see, I see. Udah agak sabar pasti ya ketemu mereka. Excited, excited. Hari Kamis pulang ya? Ya. Itu cepet banget. Kenapa? Kenapa nggak dua bulan aja? Itu karena kami ada kelas pada minggu depan. Ya, sekarang lagi libur berarti? Ah, sekarang masih... Oh, cuti seminggu. Oh, cuti seminggu. Berarti dari all of your society, anggotanya, itu ikut atau disaring lagi? Atau diseleksi? Disaring lagi. Yang pesertanya mengikut limit ya? Ah, kami adakan limit. Ada 33 orang saja. Padahal kayaknya semua pengen ikut ya? Ada berapa anggotanya? Anggotanya 80. Oh, tapi kalau 80 kayaknya lebih ramai. Lebih ramai. Berarti itu diinterview, diseleksi. Tidak, just... Open aja, kalau udah 30 tutup. Ah, iya. Betul. Keren ya. Berarti tiap tahun emang ada rencana keluar gitu ya. Berarti tahun depan kemana nih? Kira-kira? Ah, kami pun tidak pasti boleh berbincang lagi. Oh, iya. Berarti tahun depan ganti ininya, presidennya? Oh, iya. Oh, iya, iya. Oke. Begitu Sobat BIO, untuk kegiatan teman-teman USM di Indonesia. Barangkali teman-teman yang mau melanjutkan studi di USM atau ada yang mau tanya tentang Bios Society. Boleh banget ke mereka ya? Boleh ada Instagram-nya atau website-nya? Ya, ada. Bios Society. Boleh dipromo mungkin. Boleh follow kami di Instagram, biosociety.usm, dan juga TikTok ya. Oh, ada TikTok. Keren banget. Nanti saya lihat dia sekarang. TikTok-nya tak keren banget. Loh? Kok gitu? Masih berkembang ya? Ya, gak apa-apa. Ya, TikTok-nya juga biosociety.usm, dan juga Facebook kami. Ah, semuanya ada ya. Semuanya ada. YouTube pun boleh buka juga. Ah, banyak ya. Boleh follow kami, dan juga jangan lupa lah komen kalau ada apa-apa soalan ke. Dan jangan lupa like video-video kami. Subscribe. Subscribe. Oke, maybe ada, bukan pesan terakhir, apa ya? Closing Statement. Ada atau ada pantun dari teman-teman. Apa? Kok disuruh buat pantun? Pantun. Ada Closing Statement mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, Sobat Bio, barangkali tentang apa? Bios Society kayak jaga lingkungan atau apa gitu. Mungkin boleh dari kamu semuanya. Oke. So, yang pertamanya, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Semia Biotrop kerana memberikan hospitaliti yang sangat-sangat tinggi ya. Saya bangun saja dah ada sarapan. Tamu. Ya, itu juga yang pertama. Dan yang keduanya, kami, Bios Society ingin mengembangkan konektiviti bersama dengan negara-negara luar. Dan juga kalau ada mana-mana yang cuba nak contact kami boleh melalui social media. Dan juga kami membuka kepada pelajar-pelajar ataupun internship yang ingin ke Universiti Science Malaysia untuk bertanyakan soalan ataupun kolaboratif bersama kami. Itu sahaja daripada saya. Okey. Dari Imani. Dari Imani, saya lebih berfokus pada program saya. Saya berharap program saya ini dapat dijadikan sebagai satu contoh yang baik untuk kita kembangkan lagi ikatan atau hubungan antara mahasiswa di Malaysia dan Indonesia. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman ada yang mau come to USM, bisa ya? Iya, bisa. Oke. Seru banget rasanya kita kedatangan teman-teman dari USM, kapan lagi gitu ya. Nanti teman-teman yang kepo tentang USM atau tentang Bios Society sendiri bisa langsung tanya di social media mereka. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih banyak. Iya, semoga kita bisa ketemu lagi. Jadi mungkin kita punya slogan, saya melihat biotrop, safe by diversity. Nanti ketika aku bilang saya melihat biotrop, teman-teman safe by diversity. Oke. Oke, mulai ya. Pada kamera ya? Sini, gimana? Oke. Oke, aku situ. Saya melihat biotrop, safe by diversity. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.